PAPA HAN Ini tadi PAPA HAN juga menyinggung soal pengurukan Sungai Jelei Nah seperti apa rencananya ini? Ya sebenarnya itu adalah sebuah ide saya Untuk barangkali menjadi sebuah pemikiran kita bersama Baik itu dari Kabupaten Ketapang Dari Kabupaten Sukamara Karena kami mengamati bahwa kondisi banjir yang terjadi saat ini Salah satunya adalah disebabkan oleh pendangkalan alur sungai Maupun pendangkalan alur muara Di Sungai Jelei itu? Ya Sungai Jelei Salah satunya kan gitu Sebenarnya kan case-nya sama saja seperti di Ketapang ini kan Ada kerja di pendangkalan, di kuala pendek, di kuala panjang Nah ide kita, ide seorang saya gitu Barangkali ke depan kita bisa mengajak bersama-sama Untuk berkolaborasi Memperjuangkan ide ini Bersepakat dulu dengan ide ini Setelah sepakat kita berjuang kepada pemerintah Melalui kementerian perhubungan untuk meminta adanya sebuah pengurukan Nah barangkali dengan strategi seperti itu Pengurukan ini menjadi penting Menjadi prioritas dalam rangka untuk kata-kata mengatasi banjir Selain itu juga dampak berikutnya ketika ini dilakukan pengurukan Tentu kan alur suaranya kapal Yang melalui jalur Sungai Jelei Di Muara Jelei sana itu Itu berjalan dengan lancar Katanya cukup panjang jarak sungai ini? Oh iya panjang Karena kan coba mulai dari Ketapa Mutar terus Nanti lalu masuk ke Tanjung Tanjung itu kecamatan Jelei Hulu Nah kecamatan Jelei Hulu itu kan di sampingnya Sebelum Jelei Hulu itu kan kumbang titik Jadi Tanjung Jelei Hulu Jelei Hulu itu terus mengikuti sungai Jelei itu Sampai kepada Manis Mata Nah Manis Mata itu keluarnya itu Itu suka marah Jadi suka ramai suka marah Nah sebelum itu juga Di kecamatan Manis Mata itu ada Desa Amor Nah Desa Amor itu juga Kalau kondisi banjir seperti ini Terkena Demikian juga dengan Ratu Elo Ratu Elo itu yang berdekatan dengan Berdampingan dengan Desa Manis Mata Jadi Kalau sungai itu panjang sekali Sampai kepada keluar Ada seribu kilo? Ada seribu kilo? Nggak sampai Tidak sampai Kira-kira berapa? Ya kalau ketapang Manis Mata saja Itu kan sudah kurang lebih 350 Oh gitu Kalau sungai Dia kan pasti Berbelok ya Berbelok-belok Berarti lebih dari 500-600 Iya bisa ketemu Karena ketika itu kita ukur Iya Untuk ke kelokan-kelokan sungai Iya betul Nah itu tentu panjang sekali Berarti Dengan panjangnya tadi sungai Tentu air yang mengalir itu kan Suutlah katakan keluar ke laut itu Menjadi lamban Iya betul Karena geraknya jauh Oke Pak Pan terima kasih atas kesempatan Bicara-bicara Ya semuanya kemaru Terima kasih atas kesempatan